Intro Halo Sobat Daiden, ketemu lagi dengan aku Severy Di video kali ini aku mau mereview produk terbaru dari Daiden nih Yaitu Daiden Cut 100 Built-in Kompresor nih Nah plasma cutting ini bisa memotong berbagai jenis material Tanpa perlu menggunakan kompresor eksternal Nah sebelum aku infoin mengenai fitur, spesifikasi dan juga keunggulan Aku mau kasih tau dulu ke kalian nih Kelengkapan apa aja yang akan kalian dapet kalau kalian beli mesin Daiden Cut 100 Yang pertama manual book dan kartu garansi Kemudian roller guide Lalu regulator kompresor Aksesoris meliputi kunci, clamp dan lain-lain Lalu electrode holder Kemudian ground clamp Dan cutting torch tipe PT31 Oke selanjutnya untuk spesifikasi dari Daiden Cut 100 ini adalah Input voltase 380 volt 3 pas Rate output ampere mode cut 100 ampere dan mode MMA 300 ampere Duty cycle di mode cut 35% dan mode MMA 35% Quality cutting 30 mm Maksimal cutting 50 mm Dan berat 4,8 kg Untuk spesifikasi kompresor internalnya adalah Untuk tipenya oilless compressor Powernya di 1500 watt Dan pressure 4-7 bar Lalu kira-kira apa sih fitur-fitur menarik dari Daiden Cut 100? Yang pertama memiliki bentuk bodi yang compact dan portable Memiliki fitur 2T dan 4T Memiliki fitur gas check off dan gas check on Memiliki pengaturan untuk penggunaan internal kompresor dan eksternal kompresor Memiliki pengaturan ampere Memiliki fitur post gas time untuk mengatur pengeluaran anginnya Terdapat konektor untuk mesin CNC Memiliki fitur pilot arse Sehingga api langsung menyala tanpa perlu menyentuh nozzle ke material Memiliki soket ground clamp untuk mode cut Terdapat 2 mode MMA dan cut Jadi selain untuk memotong Mesin ini juga bisa digunakan untuk mengelas Untuk mode MMA nya sendiri Dilengkapi dengan fitur VRD Dan terdapat soket untuk pemasangan electrode holder dan ground clamp Oke guys udah aku jelasin ya Mulai dari kelengkapan, fitur, spesifikasi Dan juga keunggulan dari Daiden Cut 100 built-in kompresor ini Nah untuk mempersingkat waktu langsung ikut aku ke workshop Kita lakukan pengujian Let's go! Oke guys Untuk pengetesan pertama Kita akan melakukan pemotongan plat Dengan menggunakan fitur kompresor internal Untuk settingan amperenya di 100 ya Selanjutnya kita gunakan fitur 4T Karena untuk plat yang akan kita potong cukup panjang dan tebal Material pertama yang akan kita potong adalah Carbon steel atau besi dengan ketebalan 25 mm Langsung aja kita potong ya guys Sobat Daiden bisa lihat Untuk apinya besar dan juga stabil ya Oke untuk plat besi 25 mm sudah terpotong dengan sempurna ya Selanjutnya kita akan potong plat stainless steel ketebalan 20 mm Masih menggunakan kompresor internal Untuk proses potongnya cukup cepat ya guys Oke untuk plat stainless steel sudah terpotong dengan baik dan tidak ada hambatan sama sekali Oke lanjut lagi Kita akan melakukan pemotongan pada plat aluminium dengan ketebalan 10 mm Untuk proses pemotongan aluminium juga tidak ada masalah ya guys Api masih tetap besar dan juga stabil Setelah kita tes potong plat dengan kompresor internal atau bawaan Kali ini kita akan tes potong dengan menggunakan kompresor eksternal nih guys Jangan lupa ubah modenya jadi eksternal ya Oke disini kita akan melakukan pemotongan plat carbon steel dengan ketebalan 30 mm Langsung aja kita potong ya guys Nah sobat dayden bisa lihat ya Untuk plat setebal 30 mm pun bukan suatu masalah ya Untuk mesin dayden cut 100 Plat masih bisa terpotong dengan sempurna Oke setelah kita tes mode cut selanjutnya kita akan tes mesin di mode MMA Untuk kawat last yang digunakan adalah tipe 6013 yang berukuran 5 mm Untuk settingannya jangan lupa ubah ke mode MMA Dan untuk ampernya setting di 260 amper Nah ini dia guys keunggulan dayden Untuk starting pengelasannya mudah dan karakter apinya juga stabil Dan inilah hasil pengelasannya Sangat sempurna ya Oke next untuk pengetesan terakhir kita akan tes fitur keunggulan dari dayden Yaitu short circuit Jadi kita akan cek fitur ini berfungsi atau tidak Dan hasilnya fitur ini sangat berfungsi dengan baik ya guys Oke guys gimana video reviewnya Apakah mesin ini layak untuk dimiliki Nah secara keseluruhan mesin dayden cut 100 built-in compressor ini adalah paket lengkap Dengan semua fitur yang dibutuhkan untuk tugas-tugas pemotongan dan juga pengelasan Didukung dengan fitur kompresor internal Kemudian kemampuan pemotongan yang handal dan juga desain yang portable Mesin ini mampu menjadi solusi yang efisien dan juga praktis untuk kalian Nah untuk kalian yang berminat untuk membeli mesin dayden cut 100 built-in compressor ini Kalian bisa langsung datangi di lalu resmi terdekat di kota kalian Atau kalian juga bisa langsung kunjungi market plus kesayangan kalian Mungkin segitu dulu video kali ini Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe Jika ada pertanyaan boleh langsung whatsapp ke nomor di bawah ini Akhir kata saya Sefri pamit Nantikan video kita selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye